Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar? Udah semakin termotivasi ya dengan banyaknya podcast pagi mungkin yang kamu dengarkan? Nah, kali ini saya ingin memberikan semacam semangat atau inspirasi yang seizin Tuhan insya Allah bisa memotivasi kamu. Kalau memang kamu tertolong dan terbantu, yuk tuliskan terima kasih di bagian komentar. Tulisan terima kasih kamu sangat membuat saya merasa dihargai. Terima kasih. Mas, apa sih bedanya orang gagal dan orang berhasil? Nah, ini menarik nih. Yuk kita bahas yuk. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Dimanapun kamu mendengarkan suara saya, baik itu dalam podcast pagi atau di waktu siang, malam, ataupun sore, saya doakan dulu semoga hidup kamu dengan adanya Pagar Kehidupan ya semakin diberkahi dan semakin menuju kebahagiaan yang paling membahagiakan. Amin. Nah, sekarang izinkan saya kali ini di waktu yang sangat indah buat kamu ya, sambil melihat langit mungkin, atau sambil menjumpai hari yang baru, menikmati hidup, izinkan saya untuk membagikan kembali ini. Sebuah ilmu yang seizin Tuhan, insya Allah akan menolong kamu. Kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang cukup menarik, yang saya sebut sebagai perbedaan antara manusia yang berhasil dan manusia yang gagal. Ini menarik sekali. Coba, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu langsung nih. Tolong kasih tau saya. Menurut ilmu yang pernah kamu dapatkan selama ini, orang gagal dan orang berhasil itu bedanya apa sih? Coba deh katakan kepada saya. Apa bedanya? Nah, pasti kamu sudah punya jawaban-jawaban yang kurang lebih ya adalah ya di Google. Tapi mau tau gak apa jawaban saya? Yang membedakan antara orang berhasil dan orang gagal itu sederhana sebenarnya. yaitu adalah kata-kata yang keluar dari mulut mereka setiap hari. Saya ulangi, perbedaan antara orang gagal dan orang berhasil menurut saya itu paling sederhana dilihat atau didengar dari kata-kata yang sering keluar dari mulut mereka setiap hari. Teman-teman, seperti video yang sudah kamu tonton mungkin di hari kemarin, video itu sangat bagus ya reaksinya, terima kasih. Di situ saya menyebutkan bahwa kata-kata itu ada kekuatannya. Benar, setiap kata-kata itu ada kekuatannya. Kekuatan dari kata-kata akan menarik sama persis seperti apa yang kamu sering katakan. Kamu sering mengeluh, apa yang kamu keluhkan akan bertambah banyak. Dan kamu sering bersyukur, apa yang kamu syukuri akan bertambah banyak. Itu kekuatan kata-kata. Nah, percaya atau tidak, orang gagal dan orang berhasil. Coba deh kamu lihat, beda dari kata-katanya. Kamu lihat, kamu ingat-ingat siapa teman-teman kamu yang berhasil sekarang. Coba kamu deketin, deketin dia. Kalau dia berhasil itu bukan karena kekayaan orang tua, benar-benar karena usahanya sendiri. Coba lihat kata-katanya. Dengarkan kata-katanya. Beda nggak sama teman kamu, mohon maaf ya, yang sekarang belum ngapa-ngapain alias maaf nih, gagal. Ada nggak perbedaan kata-kata yang sering keluar dari mulut mereka? Coba kamu teliti sendiri. Ada ya. Nah, dari situ, kamu sudah bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar. Perkataan dari mulut seseorang itu bisa loh membedakan nasib setiap orang. Itu fakta, kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kamu nih sebagai sahabat saya? Kamu sebagai sahabat saya, coba ingat-ingat lagi. Tadi kita sudah menganalisa teman-teman kita yang sukses dan yang gagal, mohon maaf. Ternyata ada perbedaannya, mas, dari kata-kata yang sering mereka ucapkan. Bagaimana dengan kamu? Apakah diri kamu, maaf ya, selama ini sering berkata-kata yang sama seperti perkataan orang gagal? Atau, Alhamdulillah nih, bersyukurnya, kamu sering berkata seperti kata-kata orang berhasil? Nah, sekarang saya akan memberi contoh satu persatu sambil kamu mungkin bersantai atau menikmati aktivitas kamu ya. Saya akan kasih contoh. Contoh dari kata-kata orang yang berhasil dan kata-kata yang biasa dikatakan oleh orang-orang yang gagal. Oke? Dari sini saya harap kamu bisa mengambil pelajaran. Siap ya? Nih, dengerin. Orang yang gagal akan kerap kali berkata tidak mungkin. Contoh. Wah, tidak mungkin saya bisa. Mustahil. Tidak mungkin lah, bro. Tidak mungkin lah, sis. Tidak mungkin lah, mbak. Tidak mungkin, pak. Tidak mungkin, bu. Itu perkataan orang yang suka banget dengan gagal. Sementara, orang yang berhasil, dia punya kata-kata khas juga. Kata-kata khas itu adalah kemungkinan selalu ada. Nah, itu tuh. Orang yang berhasil akan selalu berkata, kemungkinan itu selalu ada, pak. Kemungkinan itu selalu ada, bro. Kemungkinan itu selalu ada, bro. Oh, pernah denger enggak orang kayak gitu? Lihat. Coba kamu ingat-ingat lagi, siapa orang yang terakhir kali berkata seperti itu? Sekarang lihat. Sukses enggak dia? Berhasil enggak hidupnya? Terbukti, kan? Terbukti ya, perkataan itu bisa merubah nasib ya? Oke, lanjut. Orang gagal atau orang yang cenderung gagal akan sering berkata sebuah kata, yaitu seandainya. Wah, ini nih kata terlarang nih. Seandainya aku tidak terlahir begini. Aduh. Seandainya dulu aku tidak mengambil keputusan itu. Aduh. Seandainya dia masih ada. Alah. Seandainya aku bukan terlahir sebagai X. Aduh. Seandainya, seandainya, seandainya. Itu kata yang diucapkan oleh orang yang punya mental gagal. Sementara orang yang punya mental berhasil mengatakan kalimat apa, mas? Dia akan berkata, kata-kata yaitu Terima kasih. Loh, mas? Sebentar deh, sebentar. Kata seandainya sama terima kasih itu enggak nyambung, mas. Belum. Saya belum selesai. Orang yang punya mental berhasil itu, dia akan berkata, Terima kasih. Semua dalam hidup saya terjadi. Itu ada tujuannya. Tuh. Beda enggak? Beda enggak? Coba jawab. Beda ya. Orang yang satunya bilang, seandainya, seandainya. Yang satunya bilang, Terima kasih. Semua dalam hidup saya terjadi. Ada tujuannya. Enak enggak dengernya? Oh, enak. Orang yang ngomongnya begitu tuh enak didengar. Dan nasibnya, dengan seizin Tuhan akan bagus. Kenapa? Dia menarik keberuntungannya sendiri dengan kata-katanya. Ingat ya, kata-kata itu powerful. Sangat berkekuatan. Sangat powerful. Itu fakta. Berikutnya nih. Kasih mau lagi enggak? Masih ya? Seru ya? Oke. Sekarang saya akan kasih contoh nih. Kata yang biasa diucapkan oleh orang gagal yang berikutnya adalah. Kata tapi. Ini nih. Kata yang cuma satu kata, tapi efeknya dahsyat. Dahsyatnya bukan dahsyat positif, dahsyat negatif. Mau contoh ya? Oke, saya kasih contoh. Mas, saya suka sih mas dengan materi pagar kehidupan, tapi... Saya takut untuk mencoba mas. Ini kamu bukan nih? Loh, ini kamu bukan? Nah, kalau agak cengar-cengir bibirnya, nah itu berarti kamu nih tersangkanya. Bener nggak? Waduh, kok begitu sih? Lagi-lagi ya? Lagi ya? Oke, oke. Mas, mas. Kenapa? Wah, saya bersyukur banget mas. Wah, bagus nih bersyukur nih. Bener. Saya bersyukur banget mas. Kenapa bersyukurnya? Alhamdulillah, rejeki saya bagus mas. Oke. Tapi. Saya masih belum bisa bayar kontrakan. Aneh nggak tuh? Bersyukurnya bagus ya. Bagus. Alhamdulillah lah. Puji Tuhan lah. Bersyukur lah gitu ya. Tapi abis itu dia ngomong tapi juga. Nggak enak. Saya tadi ngomong tapi aja di... Dengernya nggak enak ya. Udah bersyukur tapi. Dia ngomong tapi. Waduh. Nah terus harusnya ngomong apa mas? Nih. Perbanyaklah. Daripada kamu menggunakan kata tapi. Sekali-sekali boleh kata tapi. Tapi kalau terlalu sering itu jadi musibah. Ganti kata tapi dengan kata apa? Ganti menggunakan kata ganti syukur. Atau kata gantinya contohnya gini. Alhamdulillah. Saya kasih contoh ya. Misalnya, misal, misal. Mas, saya nih udah dengerin pagar kehidupan dan saya suka. Tapi, nah kalau gitu kan tadi gitu ya. Sekarang ganti gini. Mas, saya udah dengerin pagar kehidupan lama dan saya suka. Alhamdulillah. Saya sudah praktek. Nah, enak kan dengernya ya. Atau gini. Mas, saya sudah dengerin pagar kehidupan. Saya suka mas. Puji Tuhannya. Saya bersyukur. Saya sudah melakukan ini. Enak gak? Enak. Jadi ganti kata tapi dengan kata syukur. Itu lebih bagus. Mas, mas. Kalau misalnya saya menggunakan kata tapi. Itu apakah saya jadi sial mas? Oh enggak. Kata yang saya contohkan tadi. Kalau cuma sekali-sekali mah gak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering menggunakan tapi, tapi, tapi. Nah, itu jadi racun tuh. Paham ya? Paham gak nih? Ah, bagus, bagus. Mau contoh lagi apa enggak? Kasih deh ya. Satu lagi biar kamu paham. Sekarang untuk yang terakhir. Saya gak akan ngasih contoh kata. Tapi kalimat. Wah, ini berarti lebih panjang nih daripada kata. Dan kalimat ini. Dengarkan baik-baik. Kalimat ini seringkali dikatakan oleh orang-orang yang mengundang kesialan ke dalam hidup saya sendiri. Wah, kalimatnya apa tuh mas? Kalimat itu adalah dia tuh ya. Nah. Bener. Kalimat dia tuh ya. Itu biasanya seringkali di ucapkan oleh orang-orang yang bermental gagal. Nih, saya kasih contoh dan biar kamu paham maksudnya. Kamu nilai ujiannya di kampus atau di sekolah jelek. Yang kamu salahin siapa? Guru. Dia tuh ya. Wah. Dosennya tuh ya. Waduh. Kampus gua tuh ya. Dalam sebuah urusan percintaan gitu ya. Kamu lagi berantem. Dia tuh ya gak mau mengerti aku. Dia tuh ya maunya diturutin mulu. Kamu lagi kesulitan ekonomi. Nyalahin siapa? Presidennya. Presiden saya tuh ya. Aduh. Gubernur saya tuh ya. Aduh, aduh, aduh. Pokoknya mental dia tuh ya. Kerjaannya nyalahin orang terus. Dia selalu nunjuk sana, nunjuk sini. Setiap kali ada kesialan yang terjadi. Dia gak mau mengkoreksi diri. Itulah mental dari orang gagal. Dia tuh ya. Dia tuh ya. Dia tuh ya. Sekarang gini deh. Kalau kamu dari tadi agak ketawa-ketawa dikit itu kayaknya kamu bukan sih? Ayo jujur pada saya lah. Ya kayaknya pernah gitu ya. Nah itu dirubah ya. Itu kurang baik. Itu dirubah. Nah kalau tadi kan tuh contoh kalimat orang yang bermental gagal tuh. Kalau kalimat yang bermental positif atau bermental berhasil gimana tuh mas untuk yang barusan? Nah kalau orang berhasil, dia punya mental berhasil, dia akan berkata begini teman-teman. Nah orang yang bermental berhasil akan berkata begini. Semua yang terjadi itu berawal dari diri saya sendiri. Betul. Mereka akan tidak sibuk nunjuk sana, nunjuk sini. Dia akan berkoreksi diri. Dia akan berkata semua terjadi berawal dari diri saya sendiri. Sekarang gini, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Masuk akal gak? Masuk akal ya. Dari situ berarti kita sepakat dong bahwa diri kita sendiri yang mengundang kesialan dan keberuntungan. Betul gak? Nah berarti benar. Kalau ada segala sesuatu sebelum kita nunjuk dia tuh ya, dia tuh ya. Bukankah lebih baik kita berkata semua berawal dari diri saya sendiri. Benar? Nah itu, itu maksud saya. Kalau hidup kamu ingin berubah, ayo pelajari kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Kata-kata ini diperbaiki, kamu akan menarik yang benar. Bukan menarik yang salah-salah mulu ke dalam hidup kamu. Ingat ya, setiap kata adalah doa. Setiap kata adalah sesuatu yang menarik ke dalam hidup kamu sesuai dengan perkataanmu tersebut. Kamu ingin berubah, perbaiki dulu kata-kata yang sering kamu ucapkan. Oke? Semoga apa yang saya bagikan ini membantu ya. Dan semoga keberkahan dalam hidup kamu berlipat ganda. Saya doakan. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Perbanyaklah bersyukur. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!